Halo guys, jumpa lagi di Ardikismon Creation Channel Ya, temen-temen familiar gak sih sama yang lagi viral dengan satu ini? Jadi di TikTok itu ada yang menurut saya viral ya Yang kemarin kalau setiap saya buka TikTok itu pasti muncul ini yang namanya Art Light Frame gitu temen-temen Kayak gini contohnya Yang kalau dia itu gambarnya hitam putih dia ya kecuman sketsa doang gitu Cuman ketika dinyalakan lampunya dia akan memiliki warna gitu ya temen-temen ya Disini kayak ini nih Ini kalau kita beli aja harganya itu sekitar Rp89.000 di TikTok ya temen-temen ya Ini kayak gini Cuman ya untuk temen-temen yang pengen dapetin gitu ya Pengen buat sendiri gitu apakah bisa Ini sebenarnya bisa temen-temen Ya, meskipun mungkin gak sebagus yang ada di TikTok ini ya Karena juga saya masih nyoba-coba gitu temen-temen Oke, jadi kali ini saya mau sharing ke temen-temen Gimana sih caranya buat sketsa kayak gini Kemudian cara buat bayangannya itu gimana gitu ya temen-temen ya Oke, langsung aja Oke, jadi saya gambarnya itu gak gambar sendiri Tapi saya cari di Google ya temen-temen Cari gambar pemandangan yang ada di Google Oke, kali ini saya akan memanfaatkan situs yang namanya Freepik ya temen-temen ya Kita buka Freepik dulu Oke, Freepik Di Freepik ini Kita cari Kemarin itu saya sudah nge-save Pencarian yang mungkin temen-temen nanti bisa cari ya Room with sunlight on window Ruangan dengan cahaya matahari Di jendela gitu temen-temen Kita cari Kemudian ini gambarnya referensinya banyak banget ya temen-temen ya Temen-temen boleh pilih gitu ya Ini ada nih kayak gini Artinya ini gak Nanti gambarnya gak sama kayak yang ada di TikTok ya Ini malah kita bisa buat Sesuai dengan keinginan kita Kita tinggal cari gambarnya aja Oke Jadi saya kemarin sudah dapet gambar Yang mana ya Yang paling agak bawah sih kemarin Dia kayak kamar gitu temen-temen Ini juga bagus ya Ini juga bagus Oke terus Saya kemarin dapetnya di page 2 kalau gak salah Nah saya kemarin nyari gambar ini Ini yang akan saya coba buat ya temen-temen ya Yang akan ada apa Ada jendela kemudian ada cahaya masuk Yang masuk ke kasur gitu ya temen-temen Oke jadi tutorial ini kita menggunakan handphone temen-temen Langsung aja Cara downloadnya mudah banget Kita klik aja gambarnya Kemudian kita download ya temen-temen ya Kita pilih resolusi yang kita inginkan Kalau disini dia ada zip dan jpeg Kita langsung jpeg aja Kalau temen-temen mau edit dulu gambarnya Bisa menggunakan photoshop Ya cari yang ada format photoshopnya PSD atau AI gitu ya Ada ilustrator gitu temen-temen Oke kalau sudah di download Saya sudah download ya Kemudian disini akan memanfaatkan fitur dari ibis paint temen-temen Ini simple kita gak perlu ngedit-ngedit banyak ya Nanti saya juga akan buatkan tutorial untuk di photoshop mungkin ya Yang menurut saya malah lebih ribet ya Lebih enak di ibis paint Cuman besok saya buat videonya juga Nah disini di ibis paint kita buka aplikasinya aja Kalau sudah kita ke galeri saya Ini saya juga udah buat kemarin nih Saya contohkan Nah disini kita pakai yang format yang 3 banding 4 ya Pakai resolusi 2K Kemudian kita rubah rotasinya Canvas kita rubah putar kanan Kemudian kita masukin gambarnya temen-temen Kita masukin gambarnya yang sudah di download tadi Nah kalau sudah di download kita masukin Nanti akan masuk seperti ini Nah kita paskan ke framenya Biar gak kepotong Karena kalau di ibis paint Ketika gambarnya sudah keluar dari Canvas ini putih ini Terus kita oke kayak gini Itu akan kepotong Kita klik batal untuk kali ini Kemudian kita duplikat layar ya Di klik yang ini Kemudian duplikat layar Clone layar Kemudian ini kita sembunyikan aja Ini untuk backupan Kalau misalnya kita gagal gambar gitu Nah sekarang Kita manfaatkan fitur yang pertama Untuk membuat layoutnya ya temen-temen ya Membuat garisnya Biar kelihatan kayak Hasil gambaran tangan gitu ya Biar hitam putih Kita pergi ke yang ini Kita pilih Effect filter Nah kalau sudah Kita pergi ke Gambar ekstrak dulu nih Eh sorry sorry Bukan temen-temen Sorry ya Bukan bukan Nah kayak gini Jadi kita buat gambarnya hitam putih Jadi Kalau misalnya temen-temen baru klik Itu dia akan Kayak gini ya Putihnya full Hitamnya Dia habis Kemudian kita klik oke saja Nah kalau sudah temen-temen Ini kita langsung Klik yang cari Tepi Ya yang ini ya Filter yang ini Nah disini kan bakal muncul ya Filternya Dia garisnya Kalau misalnya Gambar kalian Ini ya kurang jelas Ya artinya jangan Jangan dibuat Apa hitam putih Ya dibiarkan aja Nah kalau misalnya Kebanyakan kayak gini Kalian tinggal kurangin Jumlah garisnya Kayak gini Jumlah garisnya dikurangin Jumlah garisnya dikurangin Jumlah garisnya dikurangin Gambar lampunya belum jelas ya Nanti kita Sambil detailkan Pake bantuan Kuas ya temen-temen Ya kalau misalnya Masih kurang detail Oke Ini gambar itunya belum detail Gambar tempat tidurnya belum detail ya Oke sudah kayak gini Ini kan Gambar lampunya Gambar lampu yang di ujung sini kan Udah ya Ini kan ada Kemudian ini masih ada gambarnya Nanti kita hapus aja It's okay Atau dibiarkan kayak gini juga Gak apa-apa Gitu ya Kalau sudah kita oke aja Kalau sudah sesuai Kita oke aja Nah kalau sudah oke kayak gini temen-temen Ini sudah jadi nih Ini kita bisa cetak ya temen-temen Yang bisa kita print Nah sekarang kita Kedua Atau kalau temen-temen Disini mau edit-edit lagi Misalnya Gambar gunungnya ini Mau dihapus Boleh temen-temen Ini di klik aja Atau pilih penghapus Ini penghapus Kemudian temen-temen Hapus Sesuaikan dengan Ini kuasnya Nah dihapus kayak gini Boleh banget ya temen-temen Sesuai dengan keinginan Temen-temen Misalnya ada gambar yang belum Belum detail nih Contoh kayak ini nih Boleh temen-temen Ini dirapihkan lagi Kayak gini Set Gitu ya Pakai tangan Boleh Pakai Stylus pen Boleh Kayak gini Misalnya kayak gini Ini bantalnya Enggak Rapihkan Tadi kita rapihkan Yang gini Boleh Terus Apalagi ini Sudah ya Oke sudah Kayak gitu Nah misalnya ini kita hapus Di bagian atas ini Boleh Misalnya ini jendelanya Kita hapus kayak gini Ini boleh banget Ya temen-temen Mau kosongkan Jendelanya Kayak gini Boleh Ya temen-temen Kalau sudah Kosong kayak gini Ya Sudah kosong kayak gini Dan ini Misalnya di hapus aja Ini kan gambar tirainya Belum detail ya temen-temen Ya Enggak kelihatan banget Ini boleh didetailkan Ini tirainya Enggak kelihatan Tadi Nah ini Sudah cukup ya Nah Kalau sudah kayak gini Temen-temen Ini kan gambarnya Sudah cukup detail ya Temen-temen Sebenarnya bisa edit Lebih advance lagi Karena ini tutorial Jadi saya persingkat aja Nah kalau sudah Kita buat Gambar cahayanya Gimana caranya Oke ini Taruh bawah dulu Kita sembunyikan aja Oke kita hidupkan Yang ini kita Clone dulu ya Kita clone Kemudian kita hidupkan Kalau sudah Kita kembali ke filter lagi Temen-temen Di cara yang hitam putih Tadi temen-temen Oke di ini Di filter Kemudian Di Ini Garis ekstrak Gambar garis ekstrak Nah disini Kita hitam Hitamnya Di pekatin Sampai gelap Ya bener-bener Yang bagian yang terang aja Yang kelihatan Temen-temen Nah kayak gitu Sudah mulai kelihatan ya Oke Ini kan kita Mau dapetin Cahaya yang Masuk ke rumah nih Jadi Yang bagian ini Yang bagian ini Kita cukupin Segini aja kali Ini bisa diatasin Gini Kalau dikurangin Kira-kira Untuk Yang di Apa itu Tempat tidur ini Kelihatan ya temen-temen Ya kayak gini ya Cukup Kalau sudah kayak gini Kita oke Ya kita oke Ini tahan dulu Ya jangan langsung Kayak gini langsung Diprint Jangan Karena yang jendelanya Masih belum detail Ya jadi kita kan mau Bolongin yang di jendelanya itu Oke Kalau sudah Temen-temen Kita Duplikat lagi Yang ini Kita clone Ya ini kita sembunyikan Yang ini kita hidupkan Nah ini kita Sekarang buat cahaya Yang ada dari jendela Yang di jendelanya Kita pergi ke sini Ke efek lagi Ke garis Gambar garis ekstrak Kemudian Lebih terangkan Untuk jendela Ya jadi Di jendela ini Lebih diterangkan Oke Kayak gini Ya Sudah ya Kayak gini Kalau sudah Kita oke Dan Kita gabungkan Sama yang tadi Temen-temen Oke Kita hidupkan Dua-duanya Kayak gini Bentuknya Cuman Di bagian ini kan Ini masih ada yang Ini ya Masih ada yang Dia Tercampur-campur nih Bagian ini Bagian jendelanya nih Atasnya masih hitam Nah ini kita hapus Temen-temen Ini taruh belakang Gini Depan boleh Belakang boleh Depan boleh Kita hapus Yang bagian ini ya Kita pilih Terus Atasnya ini Kita hapus Ah Sorry Belum dihidupkan Pasti Ah ini Dihidupkan dua-duanya Kita hapus Kayak gini Oke Oke Tadi kelebihan Pasti Ini di bagian jendelanya Ini perhatikan Detailnya Kayak gini Oke Kayak gini Nah Nah kalau sudah Kayak gini Ini sekarang Kita Detailkan yang ini Tadi kan ini Bagian ini Masih ada Agak abu-abu nih Kita pilih Selection Direntang warna Pilih yang ini Kita oke Kemudian kita Delete Nah gitu Jadi dia bakal putihnya Bakal lebih jelas Nah kalau sudah Kayak gini teman-teman Ini boleh ditambahkan Detail lagi Seperti tadi ya Misalnya Kan kalau ini Misalnya ditaruh atas nih Teman-teman mau Tambahkan detail apa Misalnya yang belum Pas gitu Boleh banget Nah gini Ini dihidupkan aja Taruh bawah Akan kelihatan Tuh Nah nanti kalau teman-teman Nyalakan Udah dipotong nih Misalnya disini Ini kita gabungin aja ya Kita gabungin Pake cara ini Klik Nah gini Misalnya di detailnya Ini kita Halusin ya Kita hapus Kayak gini Misalnya kayak gini Terus Atau Teman-teman mau buat yang Kayak tadi Gak apa-apa ya Biar lebih Apa ya Lebih Mencerminkan Untuk bagian yang Yang ini Yang disini ya Yang disitu Ini kan Ini pantulan dari Daun-daun yang di luar ini Itu lebih bagus sih Kalau bisa Motongnya ya Motongnya disesuaikan Oke kalau sudah Maka Tinggal dicetak aja Teman-teman Nah cara Mencetaknya adalah Ini bisa di Misalnya ini ya Ini kita matikan Kemudian Simpan PNG Atau JPEG Kalau menurut saya Untuk yang di print Itu lebih ke JPEG ya teman-teman JPEG Apalagi untuk Gambar berwarnanya Ini pilih yang JPEG Karena kalau Kita pakai format PNG Kemudian kita print Itu biasanya warnanya Akan berubah Oke kalau yang ini Yang bagian hitam putih Udah di Udah di print Kita matikan aja Kita gabung Terus kita matikan Terus Kita hidupkan yang Ini yang lain Yang ini tinggal di Tinggal di Printer juga Di print juga Di JPEG Untuk membuat ke JPEG Itu gini teman-teman Kembali ke Galeri saya Kemudian Disini ada Ini titik 3 Kemudian simpan foto JPEG Kayak gitu ya Kayak gitu caranya Untuk menyimpan JPEG Teman-teman Oke Itu tadi Cara tutorial saya Kalau teman-teman Merasa kecepatan Ya boleh deh Komen di bawah Untuk yang merasa Belum jelas Cara buatnya Gitu ya teman-teman Ini kalau Saya simulasikan Mungkin bentuknya Bakal kayak gini Bentar Bentuknya Bakal Kayak gini Pilih ini Ini di Di clone dulu Sorry Sorry Ini akan saya coba simulasikan Yang ini Saya duplikat Ini saya sembunyikan Kemudian Ini saya Selection Kemudian yang ini Saya pilih Hapus Sudah Sudah ini kita matikan Nah nanti Kurang lebih Ya teman-teman Itu Kayak gini Bentukannya Nah kayak gini Bentukannya kayak gini Kurang lebih Tapi kan nanti disini kan Warnanya lebih hitam ya Lebih hitam Yang apa yang ini Yang gak kena Gambarnya akan hitam Karena dia Gak ngenak sinar matahari Tadi Akan hitam Dan disini akan Lebih menyala Disini Akan menyala Gitu teman-teman Oke Itulah tadi Videonya Semoga bermanfaat Jumpa lagi Di video berikutnya Teman-teman semuanya See you Bye bye